Jasad pria ditemukan membusuk di atas kios pasar Flamboyan Pontianak, selasa 27 Desember 2022 siang. Jasad pria itu ditemukan warga dalam posisi terlentang di atas salah satu kios blok E48 pasar tersebut. Saat ditemukan jasad itu dalam kondisi mengeluarkan bau menyengat dan belatung memenuhi seluruh bagian mayat itu. Terlihat jasad itu menggunakan baju berwarna merah dan celana pendek biru. Posisi mayat yang berada di atas dek membuat petugas kesulitan melakukan evakuasi. Jasad yang belum diketahui identitasnya itu saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Soedarso Pontianak. Mustafa petugas Dinas Kebersihan di Oasar Flamboyan Pontianak yang turut membantu evakuasi kondisi mayat tersebut mengatakan bahwa jasad pria itu ditemukan pertama kali oleh pemilik kios sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya tadi lagi nyapu di luar, lalu diminta bantuan untuk evakuasi, ujarnya. Saat itu pemilik kios dikatakannya menemukan adanya banyak belatung jatuh dari atas dek kiosnya. Kemudian, saat dicek ternyata ada jasad pria yang sudah membusuk dimakan belatung. Lalu, dirinya yang sedang bekerja diminta untuk membantu mengevakuasi jasad pria tersebut. Saat membantu evakuasi-evakuasi, ia mengatakan tidak mengenali karena sudah membengkak dan dimakan belatung. Di sekitar jasad itu juga ditemukan sejumlah botol air mineral yang diduga berisikan air kencing. Posisinya itu jasadnya terlentang, pakai baju merah celana pendek biru, tuturnya. Dirinya sendiri yang sudah bekerja sebagai petugas kebersihan sejak bertahun lalu tidak mengenali jasad pria yang ditemukan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!